Para insinyur di Universitas California di Los Angeles ini sedang mengembangkan perangkat untuk menangkap sinyal listrik yang dihasilkan oleh getaran otot pita suara. Peneliti C1C menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah sinyal-sinyal itu menjadi ucapan. Membran magnetomekanis yang mengubah getaran otot pita suara menjadi sinyal listrik ini bentuknya lembut dan dapat direnggangkan sehingga bisa dipakai dengan nyaman. Mereka memadukan nanopartikel magnetik dengan polimer lembut dan membentuknya memakai teknologi pemotongan kertas tradisional Jepang, menurut peneliti Jing Shu. Para peneliti melatih kecerdasan buatan untuk mengenali getaran otot pita suara orang yang berbeda. Jun Chen memimpin proyek ini di Fakultas Teknik Samuel di UCLA. Membran suara ini dirancang untuk membantu warga dengan berbagai gangguan bicara dan patologi. Menurut Chen, ia berencana menguji perangkat ini saat memberikan kuliah yang bisa berlangsung hingga tiga jam dan terkadang membuat suaranya tegang. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohannes dan tim VOA.